Bogor, dikenal sebagai kota hujan. Memiliki cuaca yang sejuk pegunungan. Hal inilah yang membuat banyak wisata alam yang asri dan menyenangkan di Bogor. Kota ini menjadi salah satu destinasi wisata liburan bagi orang di sekitar DKI Jakarta. Selain dekat, lokasi wisatanya pun bermacam-macam. Kue Atis dari Tim Doyan Wisata, dan ini adalah 10 tempat wisata terbaik di Bogor yang memukau. Ait, tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe di bawah ya, biar makin tahu lokasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Curug Cibalyung Di Bogor, memang ada banyak sekali curug yang bisa lo kunjungi. Salah satunya adalah Curug Cibalyung. Curug yang berada di kawasan Sentul ini memang sudah ramai oleh pengunjung. Alamatnya berada di Kampung Wadung, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pemandangannya masih asri dan airnya pun jernih. Untuk masuk ke tempat wisata ini, harus membayar 10.000 rupiah. Buka dari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Jembatan Kayu Gantung dan Rumah Pohon Curug Ceherang Jonggol Destinasi wisata ini sedang populer di Bogor. Lo tidak hanya bisa melihat curug yang langsung turun dari atas, tapi bentuknya agak berkelok-kelok, membuat pemandangannya semakin indah. Selain itu, lo pun bisa mencoba berfoto di jembatan Kayu Gantung dan Rumah Pohon yang indah. Pemandangan alam di sini masih bagus melihat kota Bogor dari atas. Tiket masuknya sekitar 20.000 rupiah. Lokasinya di Desa Sinarjaya, Kecamatan Sukamakmur, Bogor. Ada banyak jalur menuju ke sini, karena ada banyak angkutan yang bisa lo gunakan. Goa Agung Garunggang Di Bogor juga ada banyak goa yang bisa lo kunjungi. Adalah Goa Agung Garunggang, berada di Desa Cigobang, Kecamatan Babakan, Madang, Bogor. Lokasinya dekat dengan Lewi Hejo dan Curug Cibaliung. Untuk sampai ke mulut goa, lo harus berjalan kaki. Karena mobil hanya bisa sampai parkiran saja. Lo harus berjalan kaki sekitar 2 km. Untuk ke sini tidak dipungut biaya sama sekali. Karena memang belum dikelola dengan baik. Jangan lupa untuk menyiapkan senter selama menelusuri goa. Ritley, Panisse, Kota Bunga Di Bogor, lo juga bisa merasakan keindahan Panisse seperti di Italia. Tempat wisata ini lebih dikenal dengan Kota Bunga. Tempat ini memang mengadopsi konsep kota Panisse di Italia. Seperti miniaturnya. Jadi lo bisa naik perahu dan berkeliling di sekitar kotanya. Lokasinya berada di Pira Bunga Puncak Cipanas. Jalan Hanjawar, Pacet, Desa Batualang, Cipanas, Bogor. Bangunannya pun bergaya Eropa. Membuat lo berasa di negara Eropa. Lo pun bisa menginap di pila yang disediakan. The Jungle Water Adventure 10 tempat wisata terbaik di Bogor selanjutnya adalah The Jungle Water Adventure. Lokasi wisata ini sudah begitu populer. Setiap akhir pekan selalu penuh dengan pengunjung. Berada di perumahan Bogor Nirwana Residence Jalan Red Dead. Ada banyak sekali wahana yang bisa lo mainkan. Ada beat park, wave wall, kolam anak, kolam air, kolam air hangat, dan masih banyak permainan lainnya. Tiket masuknya 40 ribu rupiah per orang. Penangkaran Rusa Girijaya Caryu Bogor Tak hanya di istana Bogor saja lo bisa melihat rusak. Di penangkaran Rusa Girijaya Caryu Bogor, lo juga bisa melihat rusak secara langsung. Bahkan memberinya makan dan berfoto bersama. Lokasinya ada di desa Buwana Jaya, kecamatan Tanjung Sari, Bogor. Untuk sampai ke penangkaran, lo harus menyeberang jembatan kayu yang panjangnya 30 meter. Luasnya sekitar 5 hektare. Lo bisa bermain bersama rusak setuasnya. Bahkan bisa melakukan camping atau outbound di sini. Kebun Raya Cibodas Kebun Raya Cibodas termasuk kebun terbesar di Bogor. Menyimpan berbagai macam koleksi plora dari seluruh dunia. Bahkan di sini lo bisa melihat taman sakura. Lo bisa melihat pohon sakura yang bermekaran seperti di Jepang. Tentunya hanya bisa mekar di waktu tertentu saja. Kebun Raya Cibodas berada di desa Cimacan Cipanas. Selain itu, lo bisa melihat berbagai macam tanaman lainnya yang mungkin jarang lo temui di Indonesia. Taman Safari Liburan ke Bogor belum lengkap namanya kalau tidak mengunjungi Taman Safari Bogor. Berada di Jalan Puncak Cisarua Bogor, di sini lo akan merasakan melihat binatang langsung di habitat aslinya. Jadi, semua binatang dibebaskan berkeliaran. Tidak seperti di kebun binatang pada umumnya, yang semua binatang dikurung di dalam kandang. Untuk menjelajah hitaman Safari, lo harus naik kendaraan sendiri. Walaupun bisa memberinya makan langsung atau melihat atraksi permainan yang telah disediakan. Bukit Alesona Bukit ini berada di Cipelang Cijeruk Bogor. Lokasinya dekat dengan Argo Wisata Warsaw Farm. Jika lo suka berkemah, tempat ini pilihan yang tepat. Lo akan merasakan keindahan alam yang memukau. Melihat kota Bogor dari atas bukit pada malam hari, pemandangannya begitu indah. Jika ingin ke sini, harus membayar 10.000 rupiah per orangnya. Suasananya dingin dan sejuk. Jika lo ingin mencoba melakukan paragliding di atas kota. Jika lo ingin mencoba melakukan paragliding di atas kota Bogor yang indah, datanglah ke Fly Indonesia Paragliding. Tempat wisata yang berlokasi di Jalan Raya Puncak Kilometer 87 Bukit Paralayang Puncak Bogor. Di sini lo bisa melakukan paragliding ditemani oleh instruktur profesional. Biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 150.000 rupiah. Tergantung jenis paket yang dipilih. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke guys, itulah 10 tempat wisata terbaik di Bogor yang memukau. Jangan lupa di-share biar teman-teman lo juga pengen datang ke sini. Salam doyan wisata.